Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi dengan saya Tria Saprimita dalam headline news harian Postkota Edisi Sabtu 8 Mei 2021 Seperti biasa rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Langsung saja pemirsa kita mulai dengan berita yang pertama Emprov DKI Jakarta resmi memperlakukan larangan mudik lokal di kawasan aglomerasi Jabodetabek Sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 Menyusul adanya larangan mudik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, setidaknya ada 8 titik checkpoint penyekatan dan pemeriksaan petugas Yang disediakan untuk mengawasi mobilitas warga Sementara itu masih berhubungan dengan larangan mudik lebaran 2021 Suasana pelabuhan Merak terlihat lengang dari pemudik Terpantau hanya kendaraan truk ekspedisi yang mengangkut barang-barang logistik yang diperbolehkan menyebrang Namun tentunya dengan pemeriksaan ketat sebelum memasuki area pelabuhan Berita utama selanjutnya tentu kami punya informasi kriminal Ratusan warga di perumahan Wisma Jaya, Kota Bekasi harus gigit jari Setelah uang arisan yang bernilai hampir 1 miliar ditilap oleh seorang wanita yang merupakan ketua arisan tersebut Kronologi kejadian bermula saat ratusan warga mengikuti arisan yang sudah berjalan selama 5 tahun itu Seharusnya mendapat paket sembako menjelang lebaran Namun pelaku tak kunjung mencairkan paket sembako tersebut dan justru berdalih uang senilai 950 juta rupiah itu telah hilang dicuri Tak percaya begitu saja dan merasa ditipu para korban langsung melaporkan wanita berinisial HA ke polisi Saat ini pun pelaku sudah digelandang ke Polsek Bekasi Timur Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Ada duel sengit antara Manchester City kontra Chelsea Yang akan bertemu dalam final Liga Champion pada 29 Mei mendatang Namun sebelumnya kedua tim akan lebih dulu bertemu dalam ajang Liga Inggris Dimana Manchester City akan menjamu Chelsea di Stadion Etihad pada pekan ke-35 Sabtu malam Langga nanti diprediksi akan berjalan seru Lantaran baik Chelsea maupun Manchester City sedang diselimuti angin segar pasca lolos ke final Liga Champion Meski begitu City diprediksi akan tampil ngotot untuk meloloskan langkah mereka menjuarai Liga Inggris musim ini Jadi jangan sampai lewatkan ya pertandingannya pada Sabtu malam nanti Baiklah pemirsa itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.koskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Medline News Harian Postkota edisi Sabtu 8 Mei 2021 Saya Triasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih